Tahun 1700, kumpul para ulama di masjid luar batang atas undangan Habib Hussein bin Abu Bakar. Ternyata mereka bahsul masyair, kumpul, cari titik, kenapa ini kita gak bersatu. Ternyata alat pengurus satunya apa? Bendera, sangsaka. Tapi benderanya warnanya apa nih, bentuknya apa nih Pak? Istikhoroh, buka kitab. Habib Hussein bin Abu Bakar buka sahih muslim. Ketemu hadis 7.440, 7.441, terulang 10 kali dalam sahih muslim. Apa hadisnya? Perawinya Abu Ayub bin Abi Qilaba. Haddathani Rasulullah s.a.w. Annalaha zawaliya al-ardha, masyariqoha wa magharibah. Fa'atanil kanzainil ahmar wal-abiyat. Oh, dahsyat ni Pak. Apa kata Nabi? Allah memperlihatkan kepadaku bumi, baratnya timurnya. Dan Allah memberikan kepadaku dua pusatnya warnanya merah dan putih. Subhanallah. Disampaikan kepada para ulama, diputus. Warna bendera kita merah dan putih. Jadi bendera kita warnanya merah dan putih, Pak. Itu dari hadis Nabi, Pak. Dalam rangka mensosialisasikan bahwa bendera kita warnanya merah dan putih, Pak. Para ulama dimimbar-mimbar, di majelis-majelis, ya. Di pertemuan-pertemuan bilang kepada masyarakat. Kalian, hei orang, Nusantara kalau bikin rumah, tolong atap dindingnya sebelum masuk genteng pakai apa itu? Bendera merah putih. Masih ingat nggak, Pak? Orang tua kita dulu kalau mau bikin rumah, atasnya itu, apa namanya? Pak, kayu atasnya itu pakai apa? Bendera merah putih, Pak. Hei kalian, kalau punya anak, baru punya anak, tolong bikin bubur. Ketan merah dan ketan putih. Dalam rangka, Pak mensosialisasikan warna bendera merah putih, Pak. Bapak nggak percaya, datang ke masjid luar batang di penjaringan. Nah, Bapak masuk ke museumnya. Habib Hussein menang bubakan. Minta kepada pengurus. Saya minta biodata dan tanda tangan sebelas para ulama yang hadir. Yang menentukan bendera kita warna merah putih. Jangan lupa... Like, like, comment, dan share.